Intro Masih bersama saya Devani Nurmala dalam Kompas Pekalongan Saudara seorang pegawai bank di Kendal ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan Diduga korban menjadi korban pembunuhan Polisi masih terus mendalami kasusnya Korban yang ditahui bernama Yuga Katot Pratama Warga desa Ngaryanak, kecamatan Singorojo ini saat ditemukan dalam kondisi mengenaskan Tubuhnya mengeluarkan darah saat polisi Polres Kendal mengevakuasi Dari sebuah ruang bekas memasak sebuah rumah makan itu Selain korban, polisi juga mengemankan sebuah batu besar yang ada di dekat jenis korban saat korban ditemukan Begitupun dengan helm milik korban terdapat bercak darah yang sudah tampak mengering Salah satu pihak keluarga itu ada bekerja di salah satu dekoder Itu kemudian dicari lewat GPS Dicari lewat GPS, posisi HP yang almarhum itu ada di daerah Rewosari Kemudian keluarga koordinasi dengan Polsek Rewosari Kemudian mendatangi TKP Nah disitulah ditemukan almarhum Ada dugaan korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang Ada dugaan korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang sekitar 12 jam lalu Keluarga korban sebetulnya sudah curiga pada Senin siang sekitar pukul 12 Karena pada jam tersebut, korban langsung tidak bisa dihubungi Baik di SMS maupun lewat telepon Dengan memanfaatkan alat GPS Korban ditemukan di bekas rumah makan tersebut dalam kondisi mengenaskan Dengan menggunakan mobil ambulan Jendasa korban langsung dibawa ke kamar jendasa rumah sakit umum Dr. Sewodo Kendal Namun karena untuk kepentingan penyelidikan polisi Kemudian jendasa korban dibawa menggunakan mobil ambulan polisi Dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Semarang untuk dilakukan otopsi Sebuah tabing yang tengah digali di Kebumen runtuh dan menimpa tiga orang penggalinya Satu orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit Nasib naas dialami Muhammad Fauzan warga RT6 RW2, Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kebumen Fauzan tewas setelah tertimpa reruntuhan tebing Saat kejadian korban bersama ayahnya, Suradi, dan satu pekerja lain, Ahmadi, tengah menambang batu cadas Di bukit era desa Karangkembang dengan cara tradisional Yaitu dengan alat sederhana seperti linggis Tiba-tiba tebing yang mereka tambang runtuh dan menimpa mereka Fauzan tewas sedangkan ayahnya dan seorang pekerja lain mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit Saya lagi di rumah di atas, cuma tadi lihat pas denger suaranya itu kenceng banget Kenceng banget, seperti apa itu suaranya? Suaranya itu ya penting kayak pohon besar rubuh Ini tiap hari memang aktivitas warga disini sering ini ya, untuk pertambangan batu ya Ya disini juga sering, sering disini sering pertambangan Sebelumnya sudah pernah ada kejadian belum? Belum ada Belum ada baru ini ya Itu semua bapaknya, anaknya, dan yang satu tangganya Tiga orang, yang satu di rumah sakit, yang satu meninggal, yang satu sudah ada di rumah, bapaknya Setiap hari memang penghasilannya seperti itu Katanya ada berapa lama ini? Kalau ini sudah bertahun-tahun Ini sudah lebih dari satu tahun Ini pertambangan masyarakat atau pertambangan? Masyarakat, tapi harusnya ada izin kalian Guna penyelidikan lebih lanjut Polisi pun memasang garis batas polisi di lokasi untuk mencegah warga mendekat lokasi tebih longsor Beralih ke berita lain, sodara Harga cabai keriting dan sejumlah bumbu dapur Seperti bawang merah dan lain-lainnya mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Semarang Hal ini diduga karena pengaruh musim hujan yang sudah mulai datang Harga cabai keriting kembali merangkak naik di pasar-pasar tradisional yang ada di Semarang Harga saat ini berkisar antara Rp35.000 per kilogram sampai dengan Rp42.000 per kilogram Seperti yang dikatakan oleh Ratmi, salah satu pedagang sayur di pasar peterongan kota Semarang Hampir semua komoditas sayuran belum mengalami kenaikan kecuali cabai keriting Dikatakan saat ini dia menjual cabai keriting Rp35.000 per kilogramnya Padahal sebelumnya harga cabai keriting pada kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya Berbeda dengan Ratmi Pedagang sayur lain bernama Tini mengaku saat ini menjual cabai keriting Rp41.000 per kilogramnya Padahal sebelumnya harga cabai keriting pada kisaran Rp30.000 per kilogramnya Selain cabai, menurutnya komoditas lain yang mengalami kenaikan yakni bumbu dapur Disebutkannya yakni bawang merah yang kini pada kisaran Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya Padahal sebelumnya harga bawang merah pada kisaran Rp25.000 Menurutnya harga yang sama juga terjadi pada bawang putih Para pedagang tidak mengetahui penyebab kenaikan harga cabai keriting maupun bawang merah ini Namun diperkirakan kenaikan ini disebabkan pasokan berkurang karena musim penghujat Tolak perkawinan anak di bawah umur Nantikan informasinya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!